Saya ingin menutupkan kepada Prof. Nung, berdasarkan teori yang tadi sudah disampaikan, seberapa manfaat dari teori itu untuk bisa diaplikasikan di Indonesia sekarang atau stok generasi Z, 20.000.000, terima kasih. Salam alaikum. Tak semuanya saya jawab, Pak Deniz. Tonggok, Pak. Ya, jadi ini adalah salah satu simulasi dimana simulasi itu bisa menggantikan cobaan laku-laku itu karena kita tahu bahwa semua gaya-gaya yang terjadi khususnya di off-source project itu bisa kita kerjakan hanya di komputer saja suatu saat nanti jadi disini bahwa ada beberapa software di off-source terakhir misalkan software SAP, software MOSSES, software ANSYS, software 3D Flow dan seterusnya yang nanti bisa kita masuk ke dalam software itu tambahan terus sehingga software itu dapat diperkaya yang mana nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung gaya-gaya pada off-source project itu tanpa mempercobaan karena bagaimana juga gaya-gaya yang terjadi pada off-source itu perlu kita perhitungkan sedetail mungkin di mana kalau kalian pesat di MOSSES, di Orcaflex dan seterusnya itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih